Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia'watin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wasawbihi ajma'in amma'ba'at Uji syukur kita aturkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua Sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada hari ini dengan keadaan syah walafi Salawat beserta salam Tak lupa kita aturkan kepada jenjengen kita Abi Agung Abi Muhammad SAW Yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang-beneran Dengan perantaran adil hak adil islam Para pemirsa yang kiramati oleh Allah SWT Bulan ramadhan ini adalah bulan yang sangat istimewa dan bulan yang sangat penuh keberkahan Dimana para walaikat turun ke bumi Dan pintu-pintu langit terbuka bagi hambanya yang berdoa Akhiran, di bulan ini banyak waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa Yang pertama adalah waktu salat Rasulullah SAW bersabda Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kunla nairatin ila sama'id dunia Hina ya babasulutul lain al-akhir Yakul mayyada'uni fa'astajibalahu mayyas'aluni fa'u'diah Mayyastaghfiruni faghfirullah Kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia Ketidak tersisa sepertiga malam terakhir Pantas Allah bersirman Siapa saja yang berdoa kepadaku Maka akan aku kabelkan Siapa yang meminta kepadaku Akan aku beri Siapa yang meminta ampun kepadaku Maka aku akan ampuni Hadis Triwayat Bukhari Nomor 1145 Dan Muslim nomor 758 Sudah kita ketahui bersama Bahwasannya Sepertiga malam Yalah panik utama Kita untuk melakukan ibadah Seperti sholat hajur Jika biasanya kita susah untuk bangun Tapi di bulan Ramadan ini Kita terjaga di waktu sahur Waktu sahur ini Sama dengan waktu sepertiga malam Jadi Umat Muslim saat beruntung sekali Bisa terjaga di sepertiga malam Setelah kita melaksanakan sahur Selanjutnya Doa mustajab kedua Itu saat kita berpuasa Rasulullah SAW bersabda Tiga orang yang doa Mereka tidak tertolak Yang itu seorang yang berpuasa Hingga berbuka Seorang imam Penguasa yang adil Dan doa orang yang ditoling Allah akan mengangkat Doanya ke atas awan Dan membukakan baginya Pintu-pintu langit Seranya berfirman Demi kemuliaanku Suku aku menolongmu Meski beberapa saat lamanya Hadis riwayat Imam Tirmizi Dari 1522 Dari keterangan di atas Dapat diketahui Ada tiga Orang yang doanya Tidak akan ditolak Allah SWT Salah satunya Orang yang berpuasa Mungkin ia berdoa Ia bisa berdoa Untuk keinginannya Dunia Maupun di akhirat Tak hanya Berdoa untuk diri sendiri Alangkah baiknya Dia mendoakan Orang yang Dia cintai Dan muslim Untuk waktu mustajab selanjutnya Yaitu Waktu kita berbuka puasa Rasulullah SAW bersakta Sesungguhnya Orang yang berpuasa Mempunyai doa Yang dikabulkan Dan tidak akan ditolak Tak kalah Beruka puasa Hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 1743 Berdasarkan Pemampanan di atas Ditetahui bahwasannya Bulan rawatan Adalah bulan penuh keberkan Dimana pintu-pintu langit Dibuka Para maneka turun ke bulu Dan banyak kesempatan kita Untuk berdoa Dan dikabulkan oleh Allah SWT Semoga puasa kita Dapat diterima oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbul Alam Mungkin cukup itu yang Hebat saya sampaikan Banyak salah Saya mohon maaf Hila'i Tafiq walidzayah Waradewa inayah Ittina syaratan musyakin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Bersambung Berita tersebut Terima kasih.